ekologis karena apa? karena tentu kalau namanya investasi industrialisasi mau tidak mau kemudian disini akan berdampak terhadap tadi tata kehidupan rakyat terutama masalah ekologis dan tentu kalau udah bicara masalah ekologis akan berdampak terhadap kehidupan manusia sudah hadir tiga narasumber yang pertama Mbak Hindun Mulaika dari Greenpeace yang kedua Mbak Halisa Halid atau kami biasa memanggilnya Mbak Alin dari Walhi Eksekutif Nasional dan yang ketiga adalah Margherita Kuna Legal Consultant dari Earth Justice di Indonesia nah ketiga narasumber ini akan membahas sebenarnya kalau RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini disetujui kira-kira apa yang akan terjadi selain itu juga tentu kemudian kita harus melihat sebenarnya apa yang sekarang sedang terjadi saat ini nanti kalau sudah disahkan akan seperti apa begitu ya atau mungkin bisa berkaca ke beberapa saat ke belakang termasuk juga melihat kebijakan-kebijakan ke belakang apakah kemudian ini nyambung atau tidak gitu dengan Omnibus Law dalam konteks misalnya perluasan industri dan lain sebagainya nah industri-nya seperti apa ya kan terus investasinya bagaimana nah sebelum saya kenal sumber saya ingin menjelaskan beberapa hal dulu kepada panelis eh sorry kepada peserta terutama yang berada dalam webinar webinar pertama pertama jika ada yang tidak bertanya silahkan melalui panel Q&A disitu kami akan utamakan nanti bisa dibacakan gitu silahkan teman-teman tulis disitu dan kalau bisa tidak anonimus menjelaskan nama dan dari mana yang kedua kemudian kalau mau chat silahkan kalau mau resen silahkan tetapi yang resen akan kami persilahkan setelah semua narasumber berbicara setelah menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di Q&A kira-kira seperti itu diskusi ini akan sampai jam 21.00 diusahakan tidak molor gitu kita tepat karena kita memilihnya juga tepat nah saya gak mau berlama-lama saya akan ke Mbak Hindun terlebih dahulu mungkin akan memaparkan beberapa pandangan ya apakah itu pandangan Mbak Hindun atau pandangan Greenpeace gitu terutama terkait dengan rencana untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian disini tadi di awal udah saya bilang bahwa ini adalah semacam Undang-Undang untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan lain sebagainya mungkin Mbak Hindun akan sedikit memberikan gambaran juga kira-kira bagaimana selama ini investasi di sektor energi seperti apa terus permasalahannya apa dan lain sebagainya Mbak Hindun juga akan menjelaskan kira-kira kebijakannya akan bagaimana jika Undang-Undang sorry jika RUU Cipta Kerja ini bisa menjadi Undang-Undang Mbak Hindun silakan waktu dan tempat saya akan memberi waktu 15 sampai 20 menit jadi paling cepat 15 menit paling lama 20 menit saya akan mengingatkan nanti jika itu sudah masuk di 15 menit silakan Mbak Hindun ya baik terima kasih banyak Kang Yogi juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan YLBHI dan untuk teman-teman yang hari ini hadir ya dalam diskusi online saya akan share screen terlebih dahulu sebentar masuk ya Kang kelihatan ya nampak oke ya baik terima kasih teman-teman nah PR hari ini yang diberikan kepada saya hari ini kita akan bicara terkait dengan bisnis oligarki sebenarnya itu terjadi di atas penderitaan rakyat gitu ya dan dalam konteks bagaimana kemudian kita melihat ini dalam konteks energi khususnya energi yang lebih spesifik di kondisi kelistrikan yang ada di Indonesia nah sebelum kita mulai masuk bicara tentang kelistrikan gitu saya mungkin ingin membawa teman-teman untuk kita melihat terkait dengan kondisi kepemimpinan Indonesia saat ini karena ini menjadi salah satu pintu masuk yang sebenarnya menjawab kegelisahan kita semua kenapa ya kok tiba-tiba gitu sejak Jokowi disahkan di periode kedua kita sudah dihajar habis-habisan dengan Undang-Undang KPK revisi Undang-Undang KPK kemudian disahkan dalam waktu cepat setelah itu baru saja di bulan lalu Undang-Undang Minerba di Ketok Palu dan sekarang kita berhadapan dengan Omnibus Law gitu nah sejak pelantikan Jokowi di periode kedua kita nyata-nyata dipampangkan bahwa telah terjadi kompromi politik kepentingan elit pun sudah terkonsolidasi gitu jadi kita melihat sebenarnya disini tidak ada lagi gitu ada oposisi yang sifatnya balancing power gitu ya kalau kita lihat di bagaimana pemerintah pusat dan DPR saat ini beroperasi jadi rivalitasnya terkendali kalaupun ada yang menolak itu juga skalanya sangat kecil atau proporsi mereka juga sangat kecil jadi sebenarnya secara politikal itu sudah balancing powernya sudah tidak ada gitu ya dan bahkan kita lihat yang oposisi atau yang dulu rivalitas pemilu itu juga ditarik ke kabinet gitu nah ini sebenarnya suatu-suatu kondisi yang kalau kita bicara oligarki itu kan sebenarnya oligarki ini bukan hal baru dari zaman Soeharto juga sudah ada gitu cuma kenapa kemudian sekarang kasusnya bisa menjadi sangat luar biasa karena lagi-lagi kita melihat sejak reformasi di Indonesia itu kita melihat bahwa balancing power itu masih lumayan terjaga gitu meskipun pada akhirnya di beberapa kasus tertentu ya the winner takes all juga gitu tapi disini kita melihat dari sejak awal itu sudah dirapihkan barisannya sudah disetting jadi tidak ada juga perang antara elit gitu ya antara elit yang kemudian berkepentingan dalam industri-industri tertentu itu mereka sudah berbaris dengan rapi dan memastikan bahwa dalam satu kue semuanya itu dapat jatah gitu jadi yang kalah juga tidak pernah akan tertinggalkan di belakang gitu nah ini sebenarnya secara secara demokrasi ini pada saat memang sudah tidak ada balancing power ini sebenarnya sudah kondisi yang sebenarnya sangat mengancam gitu nah kemudian kita lihat nih setelah apa yang terjadi di kondisi pemerintah pusat gitu ya dan kondisi perwakilan rakyat sekarang kita lihat apa yang sebenarnya saat ini terjadi di masyarakat beberapa beberapa kondisi kita melihat masih banyak apa ya istilahnya grouping-grouping yang terjebak dalam lingkaran post-truth gitu dimana ini masih terbawa dengan drama politik di masa elektoral jadi masih banyak nih yang belum selesai gitu sehingga kadang kita melupakan terkait dengan pembahasan isu karena ini bukan tentang fanatisme atau kemudian loyalisme kita terhadap sosok gitu karena yang paling penting adalah seberapa paham kita terhadap isu dan seberapa paham masyarakat Indonesia terhadap ini ada isu yang sebenarnya sangat genting yang menyangkut apa kemaslahatan hidup orang banyak dan masa depan Indonesia sendiri sebagai sebuah negara gitu nah kadang hal-hal kajian-kajian kritis seperti itu tuh sesuatu yang kemudian terlewatkan dan tertutupi oleh hal-hal yang sebenarnya kemudian yang kita bilang biasanya post-truth yang sebenarnya lebih semu gitu jadi kajian kritis terhadap akar masalah itu juga juga belum banyak juga menjadi pemahaman gitu ya di masyarakat dan kalau kita kemudian kembali lagi ke slide tadi saya yang pertama gitu pada saat pemerintah sudah merasa konsolidasi itu dipegang 100% tidak ada balancing power mereka cukup obsolete dalam kekuatannya pada akhirnya sistem kontrol di masyarakat juga akan sangat sulit berjalan karena kalau pada saat ada yang vokal sedikit pada saat ada yang mengkritis mereka akan dengan lebih mudah untuk membungkam gitu jadi sistem kontrolnya juga kemudian gak berjalan dan dengan tidak adanya balancing power juga di kondisi politik Indonesia saat ini kemudian lagi-lagi kita kehilangan pilar untuk mengawal DPR dan pemerintah khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini diambil begitu ya next nah akhirnya dengan dua kondisi tadi sekarang kita berhadapan dengan korporasi yang menjelma hampir menjadi sebuah negara gitu negaranya memang dengan saja saya kasih quotation gitu ya karena kemudian kita melihat para elit-elit yang kaya raya ini yang memiliki kapital-kapital besar dan semuanya hampir menjadi pemain di industri ekstraktif yang ada di Indonesia mereka satu mereka menguasai penguasaan terhadap pasar dan perdagangan karena kalau teman-teman lihat satu persen orang kaya Indonesia itu mereka menguasai hampir 53 persen gitu ya dari total ekonomi yang ada di Indonesia kemudian penguasaan yang kedua adalah mereka menguasai politisi dan partai politiknya nah dua itu aja udah dikuasai kemudian penguasaan yang ketiga adalah penguasaan terhadap birokrasi dan kebijakan yang dihasilkan jadi semuanya sudah ada di tangan mereka gitu jadi fungsi-fungsi negara itu juga kemudian berjalannya sebuah fungsi-fungsi negara itu kemudian juga dibawah kontrol mereka-mereka atau kelompok-kelompok elit yang sebenarnya tujuan utama mereka itu adalah bagaimana kemudian bisnis mereka mendapatkan profit gitu nah dengan adanya ketiga penguasaan tadi terhadap tiga pilar ini otomatis yang terjadi di Indonesia adalah pembangunan yang sifatnya sangat-sangat eksploitatif jadi tidak hanya eksploitatif terhadap kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada di Indonesia tapi eksploitatifnya juga kemudian terjadi di semua sektor gitu ya mereka eksploitatif juga terhadap tenaga kerja gitu akhirnya keadilan-keadilan itu juga kemudian susah juga gitu untuk kemudian diterapkan susah juga kita sekarang mau teriak-teriak bicara hak asasi manusia misalkan atau kepentingan masyarakat adat kerusakan lingkungan karena semuanya sudah ternegasikan semuanya sudah terpinggirkan gitu kita tuh less priority jadi apapun yang bisa dikeruk habis-habisan yang bisa diambil keuntungannya sebesar-besarnya demi untuk kepentingan para segelintir elit tadi yang memang sudah menguasai ketiga pilar gitu nah kalau kita kembali lagi dengan Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba tadi seperti Kang Yogi juga sudah sempat jelaskan jadi ini sebenarnya adalah revisi peraturan yang dengan sengaja dibuat untuk mempermudah dan lagi-lagi memberikan keuntungan maksimal jadi mereka bisa melakukan tuh semaksimal mungkin sebesar-besarnya keuntungan mereka gitu ya dengan kemudian yang terjadi adalah trade-off trade-offnya apa ya terjadi apa namanya pelemahan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat itu sendiri gitu dan kebijakan yang hasilnya seperti ini gitu kita lihat bagaimana Undang-Undang KPK Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba gitu ya ini adalah sebuah pengambilan keputusan yang mencederai demokrasi dalam tiga hal gitu yang pertama adalah tidak adanya tidak adanya keterwakilan aspirasi rakyat dalam mengambil keputusan gitu dan kemudian yang kedua adalah dia sama sekali tidak menjawab permasalahan atau konflik yang ada di lapangan dan kemudian yang ketiga tidak ada proses yang akuntabel gitu padahal sebenarnya kebijakan yang dihasilkan gitu ya pada saat dia tidak mewakili atau tidak menjawab tiga permasalahan yang ada di sebelah kanan ini atau dia tidak melalui sebuah proses-proses yang akuntabel sebenarnya dia juga sudah merupakan sebuah produk demokrasi yang gagal juga menjadi sebuah produk demokrasi yang cacat juga karena permasalahan terbesarnya adalah mereka-mereka yang mengambil kebijakan adalah mereka-mereka yang sebenarnya dihasilkan atau ditelorkan dari sebuah proses demokrasi yang sah di Indonesia yaitu pemilu gitu nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kualitas pemilu di Indonesia bagaimana kemudian kualitas demokrasi di Indonesia dan kita akan kembali lagi pada bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat saat ini gitu kalau masyarakatnya kemudian terjebak pada situasi post-ruth dan drama politik gitu ya pada saat elektoral susah sekali kemudian untuk kita berharap bahwa kita berhadapan dengan seharusnya pemilih-pemilih yang cerdas gitu yang paham isu gitu jadi itu bisa kemudian juga menghasilkan sebenarnya pemimpin-pemimpin yang punya kualitas juga gitu jadi ini saya hanya ingin memberi gambaran dulu bahwa sebenarnya ada sebuah permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia dan memang tarikannya sebetulnya bisa kemana-mana oke nextnya nah mungkin saya akan langsung masuk ke beberapa pola permasalahan ya yang ada di Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba tapi ini kayaknya sudah banyak juga sebenarnya teman-teman apa namanya juga pasti sudah paham juga jadi mungkin saya akan brief cepat saja bagaimana pelonggaran terhadap amdal dalam persyaratan sebuah proyek terus sentralisasi kewenangan dan kewenangan pemerintah daerah yang dipangkas dimana ini sangat berakibat terhadap tidak proporsionalnya beban lingkungan dan bagaimana kemudian peran masyarakat yang terdampak terhadap keberlanjutan proyek tersebut jadi pada saat memang apa namanya peran partisipasi masyarakat itu kemudian sangat dibatasi ya otomatis proyek-proyek bisa semena-mena mereka bisa melakukan apa saja tadi ini memang agak saya gabungkan dengan konteks Undang-Undang Minerba ya jaminan perpanjangan yang membuat korporasi besar melanggangkan bisnis dan kekuasaannya potensi eksploitasi berlebihan dengan tidak dibatasi masa izin dan luasan wilayah dihapusnya hukum pidana untuk pihak yang melanggar Undang-Undang dan mengeluarkan izin kemudian ada kemudahan bagi korporasi dimana hal ini sebenarnya juga menimbulkan resiko untuk mengurangi penerimaan negara bukan pajak terus mengecilnya ruang partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek yang merusak lingkungan dan keputusan penentuan lokasi yang otoriter jadi ini tadi masih nyambung dengan bagaimana sentralisasi kewenangan dan mewenang pemerintah daerah itu dipangkas jadi semuanya ditarik ke pusat khususnya untuk proyek-proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional semuanya akan itu mewenang perizinannya juga ada di pusat padahal sebenarnya yang paling tahu apa yang terjadi dan bagaimana kerusakan lingkungan yang sangat spesifik yang terjadi di masing-masing daerah itu kan sebenarnya yang lebih punya sistem kontrol itu adalah pemerintah yang memang langsung beroperasi di sana kemudian nah apa sih sebenarnya ini kaitannya dengan kondisi kelistrikan yang ada di Indonesia jadi kalau kita lihat kalau kita mengacu pada dokumen RUPTL 2019-2028 gitu ya bauran energi listrik yang direncanakan oleh pemerintah itu 54,6% masih didominasi oleh Batubara gitu jadi energi terbarukannya itu porsinya masih sangat kecil nah ini kita kita melihat sebenarnya ini adalah di 2028 nah kalau sekarang sebenarnya EBT-nya itu jauh lebih kecil lagi gitu dan Batubara masih menjadi pemain yang sangat-sangat signifikan gitu dalam kelistrikan Indonesia padahal in contradictory gitu ya maksudnya dalam kondisi yang sebaliknya kita mengalami begitu banyak sekali masalah begitu banyak sekali masalah jadi saya kasih judulnya sebenarnya kondisi sektor kelistrikan kita itu tidak sedang baik-baik saja gitu dan dari permasalahan yang sebentar lagi akan saya paparkan bahwa sebenarnya kita juga tidak membutuhkan penambahan PLTU-PLTU Batubara baru dalam jumlah yang sangat besar karena memang secara perhitungan demand itu tidak masuk dan ini adalah keputusan-keputusan yang satu merugikan negara merugikan keuangan PLN dan merugikan kita sebagai konsumen juga tetapi lagi-lagi keputusan itu tetap saja diambil kebijakan itu tetap saja diambil dan ini menjawab tadi ya kenapa karena memang elit masih ingin melanggengkan para elit Batubara masih ingin melanggengkan bisnis mereka sampai semaksimal mungkin yang tadi sifatnya sangat eksploitatif jadi kalau berdasarkan kalau kita mengacu pada dokumen RUPTL lagi sebenarnya akan ada direncanakan penambahan PLTU baru di seluruh Indonesia sampai sebesar 27.000 MW dengan sebenarnya kapasitas PLTU existing itu sudah diangka 28.000 ya untuk Indonesia jadi di 2018 itu sebenarnya existingnya sudah cukup besar nah tapi existing ini kita berhadapan dengan sebuah permasalahan yang gak kalah disana lagi jadi reserve margin Jawa-Bali itu di tahun 2018 sudah mencapai 30% nah kalau untuk grid Sumatera-Jawa gitu ya itu surplusnya proyeksinya bisa sampai 13 gigawat dalam 10 tahun ke depan ini perhitungan berdasarkan teman-teman GSR nah sebenarnya kalau reserve marginnya sebesar itu gitu ya atau surplusnya sebesar itu ini kan merupakan listrik yang sebenarnya gak terserap gitu terus siapa yang mau bayar mau gak mau kan PLN juga udah tanda tangan kontrak dengan IPP yang semuanya digaransi gitu digaransi oleh negara jadi PLN sendiri kondisinya juga to be to fail dia gak akan dibiarkan gagal oleh negara jadi apapun masalahnya berapapun besar hutangnya dia pasti akan dijamin gitu oleh APBN kita nah ini lagi-lagi hutang PLN atau nilai yang harus dibayarkan PLN terhadap IPP gitu ya itu sebenarnya sangat besar sekali gitu jadi dan pada saat terjadi pelemahan nilai tukar rupiah ruginya PLN itu juga sangat besar jadi di poin ini kuartal 3 2018 contohnya PLN itu ruginya sampai 18,46 triliun itu sebelum subsidi karena memang nilai tukar rupiah melemah gitu ya PLN membeli listrik nah ini beberapa beberapa detail yang nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri langsung jadi kalau kita bicara tadi Kang Yogi juga sempat nanya terus dampaknya apa nih gitu kalau kemudian industri batubara ini menjadi langgeng karena satu PLTU batubara sekali dia beroperasi dia akan beroperasi sampai masa lifetime-nya dia yaitu sampai 25 sampai 30 tahun ke depan bahkan ada yang beroperasi lebih di atas itu kayak misalkan Suralaya gitu ya beberapa PLTU tua sebenarnya sudah habis masa lifetime-nya tapi dia tetap dipaksa beroperasi gitu nah itu akan mengunci Indonesia jadi pada saat kita sudah sistem kita sudah terpenuhi oleh PLTU batubara pertanyaannya adalah terus apakah sistem kita masih punya space masih punya ruang untuk kita mengembangkan energi terbarukan padahal di satu sisi PLTU batubara itu juga menimbulkan begitu banyak masalah gitu tidak hanya kita bicara polusinya tidak hanya kita bicara ancaman krisis iklimnya tapi juga penggusuran gitu ya terus apa namanya konflik-konflik lahan dimana kebanyakan PLTU batubara yang beroperasi itu dia menggunakan sawah-sawah produktif jadi akhirnya dampak pemiskinan sistematis terhadap petani-petani yang ada di sana juga terhadap nelayan karena polusinya juga itu menjadi sangat besar gitu jadi dampaknya ini dampak yang sebenarnya berantetan tapi lagi-lagi dengan adanya omnibus loh atau undang-undang Minerba tadi proyek-proyek yang sebegini kontroversialnya gitu PLTU-PLTU PLTU batubara yang satu sudah tidak lagi dibutuhkan banyak sekali masalah di lapangan gitu ya itu akan semakin mudah aja untuk mendapatkan izin akan semakin mudah lagi mereka untuk apa ya mendapatkan izin untuk beroperasi gitu dan mereka punya legitimasi untuk itu gitu dan ruang-ruang melawan kita gitu ya dalam konteks yang jauh lebih ofisial lagi itu kemudian menjadi semakin terbatas gitu karena tadi kemudahan terkait dengan amdal kemudahan terkait perizinan karena mungkin satu lagi yang tadi saya agak kelupaan apa namanya memaparkan bahwa semua pembangkit yang ada dalam list RUPTL itu berarti pembangkit yang sudah punya hak untuk dibangun nah apakah kemudian ini pemerintah daerah punya peran masalahnya enggak gitu jadi pada saat RUPTL sudah diajukan oleh PLN diketok palu oleh ESDM nah itu berarti sudah seperti perintah untuk pemerintah daerah untuk kemudian mengeluarkan izin nah selama ini memang izinnya memang masih dikeluarkan oleh pemerintah daerah gitu ya tapi sebenarnya pemerintah daerah begitu pusat akan bilang bahwa oke di tempat A kita bangun PLTU Jawa 90 ya di tempat B kita bikin ekstansi Jepara ya gitu nah itu ya memang udah mau enggak mau itu sesuatu yang sebenarnya sangat top down gitu nah sorry tiga menit lagi po ya sebenarnya udah selesai sih Kak Yogi mungkin akan kasih sedikit penutup ya jadi mungkin itu tadi kaitannya antara ini adalah sebenarnya proyek-proyek yang tidak punya landasan alasan yang kuat lagi untuk dilanjutkan gitu ya terlepas dari kita bicara krisis iklim gitu ya tingkat karbon yang sangat tinggi polusi yang merusak kesehatan gitu secara ekonomi saja apa yang terjadi dengan kondisi kelistrikan kita itu sudah menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap PLN dan itu meresikokan APBN kita gitu jadi secara hitung-hitungan ekonomi ini sudah salah jadi kalau kemudian kita melihat masih ada begitu banyak sampai 28 ribu 27 ribu rencana penambahan PLTU dalam 10 tahun ke depan ya kita sudah langsung bisa menjustifikasi ini sebenarnya untuk kepentingan siapa sih gitu kita bayar aja udah gak mampu gitu kan istilahnya dan ya itu mungkin benang merahnya ada di sana begitu sekian dari saya terima kasih banyak semoga gak kepanjangan oke sip terima kasih Mbak Hindun paling tidak tadi di awal Mbak Hindun menceritakan bagaimana landscape politik Indonesia hari ini terutama pasca perkelatan pemilihan presiden yang lalu gitu ya ada kompromi politik kepentingan elit semakin terkonsolidasi gitu rivalitas terkendali dan seterusnya tetapi intinya demokrasi terancam kemudian kita seolah-olah bukan seolah-olah tapi memang kita masukin masa post-truth ya dimana kemudian rakyat itu dijauhkan dari apa informasi-informasi yang sangat objektif gitu terus tidak ada kontrol gitu ya sekiranya seperti itu nah terus kemudian Mbak Hindun tadi menjelaskan bahwa Omnibus Law itu tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Minerba artinya disini kita berbicara bagaimana mempermudah dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi pengusaha itu terus kemudian pelonggaran amdal sentralisasi kewenangan tadi juga sempat dibahas oleh Mbak Hindun terus karena itu semua tidak proporsional maka beban lingkungan dan beban masyarakat terhadap dampak proyek tersebut menjadi lebih besar gitu nah berikutnya juga tadi Mbak Hindun sedikit menjelaskan bagaimana misalnya 54,8% masih menggunakan batu bara kalau kita bicara bauran energi ya terutama listrik di Indonesia sementara untuk energi baru atau energi terbarukan renewable energy itu kecil gitu batu bara signifikan itu cukup menjelaskan bahwa saat ini sektor kelistrikan tidak sedang baik-baik saja kita sedang apa tidak memerlukan PLTU dalam jumlah besar tetapi kemudian beberapa keputusan negara justru dibangun banyak proyek-proyek PLTU nanti ini mungkin agak nyemung dengan kuina gitu nah intinya dari yang dibilang oleh Mbak Hindun tadi sebenarnya dari Omnibus Law ini maka pertama ini akan berdampak terhadap problem terutama penyelamatan terhadap proyek-proyek baik itu proyek-proyek yang akan berjalan ataupun yang sudah berjalan karena kalau tidak salah juga sekarang ada beberapa yang berjalan gitu nah PLTU itu juga akan semakin ini porsinya besar karena tadi 58 masih ini masih menggunakan batu bara nah tadi di akhir kemudian ini tidak punya landasan yang kuas untuk dilanjutkan karena baik secara ekonomi ataupun beban APBM menjadi berat jadi secara ekonomi juga akan berdampak buruk secara iklim juga akan berdampak buruk secara penelitian rakyat juga akan berkurang kira-kira itu yang dibilang Oke selanjutnya saya ingin ke Kuina Kuina dari Earth Justice jadi saya perlu sampaikan ya sebelum Kuina memaparkan beberapa hal bahwa Kuina ini dalam beberapa waktu belakangan cukup mengamati bagaimana perkara-perkara yang menyakut dengan pembangunan infrastruktur keteragalistrikan di Indonesia di beberapa wilayah dan beberapa juga dipantau oleh Kuina dan sebagainya dan Kuina juga cukup untuk mengamati bagaimana perkembangan dari Omnibus Law nah tentu kemudian perkembangan Omnibus Law ini dia tidak berdiri sendiri tidak di ujung ada Omnibus Law tapi juga ada beberapa peraturan-peraturan sebelumnya di antaranya ada proyek strategis nasional dimana kebanyakan PLTU atau infrastruktur keteragalistrikan masuk di dalam kategori proyek strategis nasional nah mungkin Kuina bisa menceritakan dua hal tersebut dan mungkin pembelajarannya apa silahkan Kuina oke thank you Kang Yogi makasih banyak teman-teman yang udah meluangkan waktu buat kesini kalau tadi Po Hindun lumayan berat ya bahasanya intinya oligarki terus juga siapa yang tekor duit negara dan juga dari sisi bisnis banyak proyek energi kotor yang sebenarnya gak begitu make sense secara ekonomi gue pengen ngajak teman-teman untuk ngayal ke hal yang mungkin lebih dekat dulu dengan kita jadi sebelum kita ngomongin Om Ibu sebelum kita ngobrolin proyek PLPU dan gugatan-gugatan yang udah ada selama beberapa tahun depan gue pengen ngajak teman-teman buat ngayal sih sebenarnya jadi bayangin teman-teman teman-teman udah pada survey udah memastikan bahwa teman-teman tuh bakalan milih tempat untuk retirement untuk pensiun di tempat yang emang benar-benar satu nyaman dua bisa teman-teman beli tiga teman-teman juga care banget teman-teman gak pengen punya permasalahan hukum terkait dengan properti yang bakalan kalian beli jadi kalian udah pastiin banget itu tuh sesuai dengan tata ruang itu sesuai dengan semua ketentuan hukum yang ada dan lo pada ngeriset lumayan lama jadi lo udah mencurahkan lumayan banyak tenaga untuk bisa menemukan piece of land ini dan akhirnya lo ketemu tanah yang cocok tanahnya lo beli lo bangun rumah udah konstruksi segala macem lima tahun pertama lo get along dengan tetangga nice terus lima tahun lo tinggal disitu tiba-tiba lo menar bahwa desa lo tempat dimana lo tinggal dimana lo berencana untuk menghabiskan masa tua lo itu akan dijadikan sebuah kawasan industri atau akan dibangun sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau akan dibangun smelter apa aja lah tapi akan dibangun proyek-proyek yang benderanya itu nasionalisme banget jadi ini demi pertumbuhan bangsa dan segala macem oke fine tapi lo ngecek lo jadi wondering kan ini kayaknya pas gue beli sesuai dengan tata ruang kayaknya tata ruang kampung ini emang di desain di kecamatan gue emang di desain gak bakalan ada gak bakalan ada daerah industri deh gak bakalan ada pembangkit deh makanya gue beli di sini gitu kan tapi ketika lo ngecek lagi ternyata di tahun itu sudah ada ketentuan baru yang keluar yang intinya apapun kata RTRW kabupaten kota apapun kata RTRW provinsi kalau misalnya proyek loh masuk dalam sebuah list yang bernama daftar proyek strategis nasional maka RTRW kabupaten kota gak berlaku yang berlaku adalah daftar proyek ini ini gue freeze ya gak kok lanjut lanjut oke ya jadi intinya ketika lo membeli itu 5 tahun lalu semuanya komplai lo udah berusaha menghormati hukum yang berlaku sebaik mungkin tapi ternyata 5 tahun kemudian hukumnya berubah dan gak seharusnya pada saat itu sebuah rencana tata ruang berubah lo pas mau beli tanahnya lo kayak mikir oh ini RTRW berlakunya untuk 20 tahun jadi harusnya gue fine di sini sampai gue die tapi ternyata enggak lo udah tua udah gitu merencana pensiun lo berantakan udah gitu ternyata tanah lo either harus lo jual either harus lo jual dengan harga yang akan ditentukan oleh negara atau ternyata lo harus menerima aja nasib lo untuk ya spend the rest of your life di tempat yang bakalan kotor yang gak ada lagi tuh sawah-sawah cantik terus tiap hari lo harus bersih-bersih debu dari pembangkit terus lo harus nerima aja kalau misalnya ternyata ada toxic pile ada abu bundukan abu yang lo gak bakalan tahu gimana itu di managenya jadi itu tadi hypothetical dan itu tadi hypothetical dengan cara pikir orang kota tapi itu tadi bukan hypothetical untuk banyak teman-teman kita yang mengalami terpaksa harus menerima penempatan proyek strategis nasional di tempat hidupnya selama beberapa tahun kebelakang dan ini banyak banget gak cuman pembangkit listrik gak cuman proyek infrastruktur ketanaga listrikan tapi hari ini gue pengen cerita beberapa case yang memang terkait dengan proyek ketanaga listrikan khususnya PLTU Batubara jadi teman-teman mungkin pada ingat PLTU Batang teman-teman pada ingat PLTU Cirebon dan terakhir PLTU Teluk Sepang tiga-tiganya ini adalah proyek yang ditempatkan di sebuah tempat yang tadinya adalah ruang hidup masyarakat yang tadinya lebih kurang orang-orang tuh gak begitu expect bakalan akan ada tiba-tiba jeder pembangkit habis itu gue kegusur nah dan tiga-tiganya ini adalah proyek yang ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya jadi teman-teman mungkin ingat PLTU Batang PLTU Batang itu ditempatkan di lokasi yang sebelumnya wilayah perairan di depan PLTU itu adalah wilayah konservasi laut jadi terus kemudian diubah wilayah konservasi lautnya digeser dikit untuk mengakomodir PLTU itu terjadi di 2013-2014 fast forward tahun 2016 ada yang namanya PLTU Cirebon PLTU Cirebon ini memang agak beda karena memang kondisinya sudah ada PLTU lama yang sudah beroperasi di situ tapi akan dibangun PLTU baru dan PLTU Cirebon ini ceritanya masyarakat yang di sekelilingnya itu sudah fed up sebenarnya dengan pembangkit yang sudah beroperasi karena mereka sudah merasakan betul gimana yang tadinya nafas itu enak terus sehari-hari mereka terpaksa deal dengan pembangkit yang mengeluarkan debu terus juga abu beracun yang emang di store di wilayah situ belum lagi truk yang warawiri yang namanya konstruksi ini gue di sebelah kosan gue lagi konstruksi sejujurnya gue kesel banget karena noisy karena bising banget ya lo bayangin kalau yang namanya konstruksi pembangkit itu bisa 2 tahun bisa 3 tahun bisa 5 tahun bisa bertahun-tahun ya lo bayangin aja warawiri alat berat sekian lama ya belum lagi untuk 30 tahun ke depan lo akan harus bernafas yang kualitasnya agar rendah lo harus nerima abu lo harus nerima macem-macem lah TKA pokoknya nasib lo tiba-tiba berubah terus nasib lo yang menentukan orang lain yang nge-design sama sekali bukan lo lo gak punya kontrol bahwa lo gak bisa reasonably foresee bahwa suatu hari decision ini akan dibuat tapi itu dibuat dan yang terakhir oh satu hal yang penting tentang Cirebon Cirebon ini penempatannya gak sesuai tata ruang jadi pada saat pembangkit Cirebon ekspansi 1x1000MW itu pertama kali diketahui oleh warga mereka ke pengadilan mereka menggugat izin lingkungan dan salah satu poin dari izin lingkungan adalah harus sesuai dengan tata ruang nah problemnya untuk Cirebon ini dari awal mereka gak sesuai tata ruang jadi pada saat hakim menjatuhkan putusan define yang pertama ini hakim bilang oke lo gak sesuai dengan tata ruang PLTU Cirebon maka amdalo seharusnya gak pernah bisa dinilai seharusnya lo udah ditendang dari kerangka acuan harusnya gak bisa sampai ke tahap ini terus hakim memutus dengan berpihak ke masyarakat masyarakat menang nah tapi masyarakat menang ini cuman sementara karena ternyata setelah masyarakat menang pas banget momennya ada sebuah peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh eksekutif yaitu PP tentang rencana kata ruang nasional dan PP inilah yang kemudian memberikan compliance dalam tanda kutip jadi secara fiktif dianggap kesesuaian tata ruang itu ada untuk pembangkit yang sebenarnya gak pernah listed gak cuman pembangkit ya proyek strategis nasional yang sebenarnya gak pernah listed gak pernah diakomodir dalam rencana tata ruang kabupaten kota atau provinsi jadi dianggap elu kalau lo termasuk dalam proyek strategis nasional yang gak mau comply atas dasar PPR TRW nasional oke Cirebon kelar intinya dicoba gugat lagi tapi kalah gara-gara salah satunya peraturan yang tadi dan fast forward lagi ada sebuah pembangkit di Bengkulu namanya PLTU Teluk Sepang dan ini lumayan drama juga dari awal satu alasan terkait dengan kesesuaian ruang ini emang udah gak comply dari awal dan dua dia ada di wilayah yang rawan bencana jadi ini juga pertanyaan soal public money kan soal oke lo bangun infrastruktur di tempat yang rawan bencana ini daerah yang diproyeksikan kalau misalnya kena tsunami bakalan abis dan masyarakat yang kebetulan tinggal di daerah situ emang gak tinggal di daerah sempadan tapi yang namanya pembangkit listrik tenaga dia akan membangun di sempadan dan masyarakat worry dong ini kalau misalnya antar abunya kemudian tersapu tsunami contaminated selamanya dong wilayah gue iya bener dan mereka akhirnya menggugat juga ke pengadilan menariknya kalau di Cirebon masyarakatnya masih dibilang oke lo berhak untuk menggugat di Teluk Sepang masyarakatnya ditendang dari awal dibilang enggak lo gak berhak untuk menggugat kenapa mereka gak berhak padahal salah satunya mereka mendalilkan bahwa gue tuh masyarakat yang taat dengan tata ruang gue punya kepentingan untuk menjaga peruntukan di wilayah ini untuk tetap sesuai dengan tujuan peruntukannya yang mana gue memilih untuk tinggal di sini juga ya salah satunya karena peruntukan itu gue melakukan apa yang gue lakukan di sini karena melihat peruntukannya harusnya kayak gimana tapi hakim bilang oh gak ngefek tentang si peruntukan peruntukan ini lo tetap gak punya legal standing lo tetap gak bisa gugat karena udah ada pasal 114A udah dianggap sesuai dengan PPRTR masalahnya berarti sama dengan Cirebon ya PP-nya sama dengan yang di Cirebon berarti ya gue nanya PP-nya sama dengan Cirebon dan PP ini kebetulan emang gak berdiri sendiri jadi kalau tadi Mbok Hindun banyak bicara soal oligarkinya dan juga soal permasalahan terkait dengan keekonomianya di sini salah satu masalah yang selalu dihadapin oleh investor adalah penempatan proyeknya dimana jadi yang namanya Tata Ruang ini emang selalu jadi inceranya investor dan mereka selalu komplain dan berusaha untuk membuat ini menjadi mudah nah yang namanya penempatan proyek kenapa ini bisa di sini itu kan sebenarnya dua yang pertama dia sesuai gak dengan peruntukan yang dibikin dan yang namanya Tata Ruang itu emang ya agak ribet karena dia harusnya komplementer dan berjenjang jadi harusnya in teori yang namanya RT RW Kabupaten Kota dengan Provinsi dengan Pusat itu saling melengkapi dan gak bentrok tapi yang banyak terjadi emang bentrok pada akhirnya investor bilang investor sering komplain mengenai hal ini kalau misalnya teman-teman aware itu ada banyak banget kasus KCIC salah satunya kereta cepat Bandung Jakarta itu salah satu PSN yang terganjal Tata Ruang terus juga Nya yang di Jogja nah elemen lainnya adalah hak atas tanah gimana gue bisa mendapatkan hak atas tanah semurah-murahnya bodo amat lo dulu invest berapa bodo amat ada properti apa di situ di tanah itu tapi kalau misalnya gue masukin ke perhitungan ke ekonomi bisa-bisa kalau misalnya gue ngikutin keinginan lo lo dikasih kompensasi berapa gak masuk nih proyek jadi investor mikirin gitu dan logik inilah yang kemudian diadaptasi oleh pemerintah kita di dalam law deformation yang udah pelan-pelan dilakukan dari 2015 memberikan status PSN memberikan nama proyek strategis nasional itu cuma salah satu invention-nya tapi PSN ini kemudian nempel dengan banyak hal lain tata ruang salah satunya hak atas tanah satunya lagi dan ada satu lagi sebenarnya yaitu tapi ini agak lebih umum ya berlakunya yaitu safeguard lingkungan karena tata ruang sebenarnya salah satu safeguard lingkungan jadi di sisi di sisi kiri teman-teman bisa lihat ini yang ini legal tool ini legal tool yang memang dibuat oleh orang-orang yang either teknokrat atau oleh orang-orang yang memang consultnya dengan investor dan ini di sisi kanan teman-teman bisa lihat ini sisi humanisnya ini yang bakalan teman-teman hadapi ketika seharusnya yang di kiri ini feeding ke yang di kanan seharusnya tata ruang itu akan memberikan guarantee akan memberikan kepastian untuk bikin pilihan hidup orang tentang tempat tinggalnya tentang pekerjaannya kualitas hidupnya itu tuh lebih certain lebih teratur tapi yang kita lihat perkembangannya sekarang sepertinya arahnya nggak ke situ legal tool ini dipakai untuk memastikan bahwa prioritas segelintir orang prioritas negara investor whoever itu bisa berjalan dengan cepat dan lancar dan yang kedua adalah hak atas tanahnya jadi kalau kita lihat ke sisi person akumulasi kekayaan akses sama akses ke SDA ini nih dalam personal level itu kayak gini itu properti gimana lo bisa mewariskan anak lo akses publik kelahan pertanian pesisir ikan sumber dari laut dan segala macam oke gue mau ngasih 3 menit lagi ya kewina ya oke siap nah jadi apa yang dilakukan RUU Cilaka dengan legal tool yang tadinya kita punya yang niat baiknya adalah untuk memberikan kepastian ke masyarakat memberikan akses hak atas properti dan segala macam jadi yang dipropos oleh Cilaka untuk PSN dan juga development untuk kepentingan publik ini untuk PSN dulu untuk PSN yang dia cakap adalah tata ruang dan zonasi jadi kita tahu bahwa rencana tata ruang wilayah itu seharusnya cuma bisa dievaluasi paling cepat setiap 5 tahun sekali dan cuma untuk alasan tertentu dan itu sudah berusaha diubah sebelumnya tapi di JR JR-nya sih kalah tapi intinya ini untuk melegalkan apa yang sebelumnya masih bisa diargumentasikan sebagai tidak legal dan yang kedua kalau misalnya pemerintah daerah lambat dalam menyesuaikan rencana tata ruang daerahnya dengan RTRU nasional itu bisa di take over oleh pusat dan yang ketiga proyek itu bisa jalan sekalipun belum punya keseluan ruang dalam bentuk rekomendasi sekalipun tapi lo belum punya rekomendasi go ahead proyek lo bisa jalan yang keempat selama ini ada ketentuan detail yang melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini dikecualikan untuk PSN jadi detailnya hilang artinya kalau misalnya nggak ada detail ya lebih semenang-menang mungkin dan ada kemudahan perizinan yang dibantu oleh pemerintah serta pengadaan tanah oleh swasta itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu juga bisa dilakukan langsung oleh swasta dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran pemerintah jadi aku nggak tahu artinya apa mungkin ada mix of public dan private money di sini tapi yang jelas kalau misalnya besok-besok nemu pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk PSN oleh swasta pure mungkin nggak akan ada challenge yang akan digrant oleh pengadilan nah terakhir untuk property rights hak atas tanah jadi ada banyak juga ada banyak kekaburan tentang hubungan antara PSN dengan pembangunan untuk kepentingan umum ini nexus 2 ini kayak gimana RUU Cipta Kerja tidak memberitahukan itu tapi yang jelas RUU Cipta Kerja juga akan mempermudah pembangunan untuk kepentingan umum terkait dengan pengadaan tanahnya jadi penlock itu akan memberikan secara otomatis kesesuaian tata guna lahan mau lo itu areanya hutan mau segala macam begitu keluar penlock tep kelar lo nggak usah nggak usah pinjam pakai nggak usah pelepasan kawasan hutan dan segala macam terus untuk pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan ini juga dianggap sudah terpenuhi lalu yang terakhir pas ke penlock nggak perlu nunjukin kesesuaian tata ruang nggak perlu nunjukin pertimbangan teknis nggak perlu nunjukin pernyataan di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan dan nggak perlu nunjukin pernyataan di luar kawasan gambut atau sempadan dan terakhir ini aku nggak tahu karena artikelnya sendiri nggak begitu clear tapi nggak perlu amdal jadi halo kuina tes tes kuina padahal ini tadi udah ini ya udah udah menjelang sesi terakhir kita coba apakah masih bisa merespon kuina oke kuina tadi lu sempat nge-price pas sesi terakhir hendak menyimpulkan tuh oh udah sih itu aja ya intinya dengan semua kemudahan itu akan menjadi semakin challenging dan semakin zolim ya sebenarnya lu bayangin aja kalau misalnya lu emang ketiban durian runtuh bernama PSN ya praktik lu mungkin harusnya pasrah doang bahkan lu nggak bisa menggunakan hukum untuk mencari dan merebut kembali hak lu itu doang sih intinya oke thank you kuina tapi kira-kira tadi begini ini bisa mengejutkan semua orang karena semua bisa datang dengan tidak diduga gitu ya dengan tiba-tiba dan lain sebagainya jika PSN tiba maka kira-kira tata ruang juga akan berubah jurnasi akan berubah gitu ya terus kemudian akan berdampak juga terhadap atas tanah property right dan lain sebagainya karena kalau ngomong proyek strategis nasional sebenarnya itu tidak hanya proyek strategis nasional itu cuma bahasa bahasa senerhana tetapi intinya itu akan menyangkut dengan tadi perubahan terhadap tata ruang dan jurnasi terhadap pengadaan tanahnya dan lain sebagainya bahkan juga kemudahan-kemudahan lain bahkan juga kemudian sampai ada apa peraturan tentang percepatan pembangunan proyek infrastruktur gitu yang tidak boleh ada hambatan dan lain sebagainya dan kita tahu banyak sekali proyek strategis nasional tadi Kuina sedikit menjelaskan bahwa banyak juga infrastruktur ketenaga listrikan masuk kategori proyek strategis nasional tapi di samping itu juga ada bandara di Kulon Progo dan lain sebagainya itu bagian dari proyek strategis nasional bahkan di tempat yang rawan bencana pun bisa dibangun proyek strategis nasional jadi keselamatan nomor dua dan lain sebagainya sebenarnya kalau bicara Kulon Progo bandara yang Nia itu sama juga itu juga daerah yang dalam tanda kutip sebenarnya merupakan daerah yang rawan bencana rawan tsunami dan gempa karena kita tahu sepanjang Pantai Selatan Jawa dan Pantai Barat Sumatera itu memang wilayah yang rentan oke thank you Kuina sekarang saya ingin ke Mbak aku Mbak Alin aja lah memang inginnya Mbak Alin gak usah pake nama-nama asli Mbak Alin tadi udah mendengar apa kata Mbak Hindun apa kata Kuina gitu ya nah terus kemudian sebenarnya ini masyarakat sipil gimana nih merespon ini semua Mbak Alin silahkan Mbak Alin ya baik terima kasih Kang Yogi kawan-kawan YLA BHI selamat malam semua kawan-kawan yang ada di room zoom ini atau yang melihat di Youtube pertama saya udah bilang udah request ke Kang Yogi ke aku yang jangan yang susah-susah yang susah-susah cukuplah Hindun dan Kuina ya sebagai pengamat kelistrikan dan pengamat proyek strategis nasional ke Sikuina jadi aku yang gampang-gampang aja gitu nah aku ada materi sebenarnya ini untuk ini aja sih untuk untuk pegangan ya untuk pegangan buat aku gitu biar gak kemana-mana larinya pertama bicara soal RUU Omnibus Law Cilaka ini dan ini mungkin memang penting untuk diulang-ulang ya Kang dan teman-teman semua kenapa ini penting untuk diulang gitu karena mereka juga ngulang-ulang ini terus memframing gitu ya bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker ini gitu ya adalah jawaban atas satu soal kesejahteraan rakyat dua soal apa namanya sengkarut regulasi dan perundang-undangan gitu nah ini yang harus kita juga counter gitu apakah benar RUU Omnibus Law Ciptaker ini adalah Omnibus Law Ciptakerja atau sebenarnya Omnibus Law untuk kemudahan investasi gitu nah kita akan cek disini biar sampai di ini dipahamkan bahwa kenapa kita melawan dan gak mau membahas ini pasal-perpasal sebenarnya jadi walhi sikap politiknya sudah jelas kami gak mau membahas ini pasal-perpasal gitu ya meskipun kami membedahnya tentu secara pasal-perpasal tapi melihat sebenarnya ini nih semangatnya apa sih gitu dan ini sebenarnya untuk melayani kepentingan siapa kita akan mulai dari sebenarnya ini yang selalu disampaikan ya dikeluhkan oleh investor kepada pemerintah gitu ya meskipun menurut kita kurang ajar gitu karena selama ini semua kemudahan investasi mereka udah dapat semua privilege mereka udah dapat gitu tapi mereka masih tetap merasa ada hambatan apa itu hambatannya tiga hambatan investasi yang mereka selalu bilang pertama soal buruh buruh kebanyakan komplain kebanyakan demo kebanyakan nuntut upah dan seterusnya gitu ya kedua soal tanah dianggapnya sulit untuk mendapatkan tanah padahal kita tahu praktek perampasan tanah itu dari zaman order baru sampai sekarang masih terjadi yang lainnya apa instrumen lingkungan instrumen lingkungan hidup itu dianggap satu hambatan bagi investasi gitu nah sebenarnya upaya mereka coba menguji apa melemahkan instrumen lingkungan hidup ini bukan baru pertama lewat RUU Omnibus Law ini kalau kita ingat ya misalnya asosiasi pengusaha itu mencoba untuk melakukan GR terhadap undang-undang 32 2009 dan sebenarnya apa poin-poinnya itu poin yang ada di dalam RUU Omnibus Law Ciptaker itu gitu Omnibus Law Cilaka nah artinya dari sini sebenarnya kita melihat bahwa hambatan itulah yang ingin dijawab oleh pengurus negara jadi hambatan investasi yang mau dijawab ya jadi sampai di sini kita paham ya bahwa ini bukan untuk penciptaan lapangan kerja gitu atau untuk kesejahteraan rakyat tapi untuk kemudahan investasi itu yang pertama kedua sejak awal memang RUU Sapu Jagat ini didingatkan untuk apa pelangganan kekuasaan politik terutama rezim energi kotor nah ini tadi Hindun sudah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kelindan oligarki di sektor energi gitu ya dan sektor energi kotor dan destruktif ini sebenarnya juga saya mau ingat apa yang disampaikan rezim sebelumnya soal soal investasi soal energi batubara misalnya sebagai energi kotor jadi dia bilang bahwa iya betul batubara ini merusak lingkungan jadi ngaku merusak lingkungan terus kemudian juga energi kotor tapi ini murah nah sebenarnya kata murah pun itu sebenarnya adalah mitos mitos yang terus-menerus disampaikan oleh pemerintah untuk seakan-akan kita tidak punya pilihan ini kadang-kadang Indonesia ini agak lucu agak lucunya kalau mau kalau dibilang negara berkembang marah kan tapi dibilang kalau mengklaimnya negara maju geliran orang sudah transisi ke energi terbarukan dia tetap pakai energi yang merusak jadi mitosnya itu murah benarkah murah nah ya murah karena selama ini biaya lingkungan penghancuran lingkungan atau bahkan yang berujung pada kematian itu gak dianggap sebagai biaya gitu gak dianggap sebagai risiko jadi lo mau mati gitu ya lo mau terpapar asap dari polusi PLPU lo mau miskin lo mau mati itu derita lo gitu dan itu gak dihitung karena politik anggaran kita tidak menghitung biaya lingkungan termasuk di dalamnya ketika terjadi bencana ekologis dan kemudian yang pasti tadi Hindun udah dengar tegas menjelaskan bahwa sebenarnya ini melanggengkan sistem ekonomi politik yang kapitalistik yang menempatkan alam dan rakyat itu sebagai komoditas dan semangat dari RUU Omnibus Law ini adalah pengusatan kekuasaan yang balik lagi ke sentralistik gitu ya kita tahu desentralisasi ada masalah ya tapi bukan berarti jawabannya adalah kembali sentralistik seperti order baru gitu loh karena faktanya tangan-tangan pemerintah itu gak bisa kok melakukan pengawasan terhadap banyak sekali pelanggaran yang terjadi gitu nah itu sebenarnya memang semangatnya adalah pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik ini kami mencurigai juga ini RUU Pemilu juga akan jalan ya jadi kayaknya ini akan saling menguatkan gitu ya jadi bacaan kita memang kita akan kembali ke sebuah kondisi ke rezim yang sentralistik gitu baik ekonomi maupun politiknya gitu nah ini yang lainnya yang selalu dijadikan alasan argumentasi gitu bahwa RUU Omnibus Law ini sebenarnya untuk menjawab sengkarut dari apa regulasi perundang-undangan nah saya mau bicaranya di sektor SDA ya dan salah satunya di sektor energi benarkah RUU Omnibus Law ini untuk mengatasi sengkarut regulasi kebijakan semua mau bilang begini kalau tujuannya adalah untuk mengatasi sengkarut itu kita tuh udah punya yang namanya tab MPR 9 tahun 2001 tentang PA-PSDA PA-PSDA itu memandatkan agar ada harmonisasi perundang-undangan penyelesaian konflik dan seterusnya yang sejak diketapkan sampai sekarang itu ditengok juga enggak baik pemerintahnya maupun parlementnya juga enggak pernah mengawasi apakah tab MPR ini dijalankan jadi sebenarnya juga udah ada jawabannya artinya kan sebenarnya ini enggak relevan RUU Omnibus Law ini cuma mengatasnamakan aja untuk mengatasi sengkarut itu nah ini menjadi penting untuk kita sampaikan karena memang mereka selalu menyampaikan itu terus-menerus memframing jadi kita juga harus reframing harus meng-counter semua argumentasi-argumentasi untuk mendapatkan persetujuan atas RUU Omnibus Law Cilaka ini nah saya akan bicara soal kemudian tentu saja kalau tadi teman-teman udah bicara soal apa namanya tata tata kelolanya gitu ya sampai analisa politiknya kelindahan tadi relasi ekonomi dan politik yang seperti sudah disampaikan oleh Hindun gitu ya ini saya mau bicara soal dampaknya dan sebenarnya sidang rakyat yang kemarin digelar oleh kawan-kawan gitu itu harusnya ya harusnya bisa membuka mata dan hati kita bahwa RUU Omnibus Law kalau kita masuk ke sektor energi terutama gitu ya itu kita bisa mendengar dan coba merasakan sebenarnya apa dampak yang dialami gitu yang pasti warga gak terlindungi ya dari pencemaran dan bencana ekologis sepanjang tahun gitu nah kemudian belum lagi krisis iklim dan yang menarik sebenarnya kita ini bukan negara yang sedang berperang tapi pengungsi ekologis itu besar setiap tahun gitu karena bencana ekologis jadi sebenarnya kan problem kita itu bencana ekologis ya mestinya kan kalau mau buat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan keselamatan rakyat ya harus menjawab itu gitu harusnya adalah undang-undang yang bisa memastikan agenda pemulihan lingkungan dan perlindungan dari bencana ekologis bukan sebaliknya dan konflik ya konflik dan ini sebenarnya menarik gitu ya ini kan sebenarnya bagaimana juga negara mencoba untuk membangun sebuah narasi yang namanya ekonomi gitu ekonomi growth adalah satu-satunya pilihan gitu ya dan itu basisnya adalah korporasi skala besar dan kotor pula gitu ya kotor dan destruktif gitu nah aset produksi rakyat itu tidak dihitung sebagai nilai ekonomi bagi bangsa ini jadi kan lucu ya mau menciptakan lapangan kerja tapi sebenarnya merampas ruang hidup merampas sumber-sumber penghidupan masyarakat gitu jadi ya karena selama ini petani itu nggak dianggap nelayan itu nggak dianggap gitu ya semua unit-unit ekonomi inisiatif-inisiatif ekonomi yang sebenarnya dijalankan oleh rakyat tidak dianggap karena yang dibangun oleh negara gitu adalah ekonomi berbasis korporasi skala besar gitu dan sumber daya alam sebagai tulang punggungnya dan ini yang mungkin harus kita lihat lebih jauh gitu ya dan ini memang yang spesifik biasanya gerakan lingkungan suarakan adalah keterancaman hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat yang minimal sama dengan generasi sebelumnya nah kita melihat sebenarnya ini menjadi penting gitu ya jadi kita bukan hanya bicara yang hari ini tapi juga ke depan bayangkan generasi ke depan itu akan terancam akan terancam hilang gitu dan kualitas hidupnya akan berkurang terus lu mau ngomong negara ini mau ngomong apa dengan yang katanya sumber daya manusia mengatasi stunting dan seterusnya sementara sebenarnya industri nya justru industri yang mengancam generasi yang akan datang nah sebenarnya saya mau bilang bukan hanya sekedar dampak sosial dan ekologis tapi ini jelas-jelas telah terjadi pelanggaran HAM oleh negara dan itu by commission nah apa yang bisa kita lihat Komnas HAM sudah mengeluarkan ya pelanggaran terkait dengan kalau nggak salah pangan ya dengan RUU Omnibus Law ini yang pelanggaran HAM yang bisa kita lihat dari sektor sumber daya alam dan apa namanya dan upaya mereka untuk melemahkan instrumen-instrumen lingkungan diantaranya adalah penghilangan hak hidup dan hak untuk hidup gitu ya kemudian penghilangan sumber-sumber kehidupan itu udah pasti penghilangan ikatan tenurial kemudian penghancuran kebudayaan dan spiritualitas nah jadi mungkin ya begini juga ada klaim kan klaim dari pemerintah bahwa sebenarnya yang namanya penghancuran apa kerusakan lingkungan itu bisa dipulihkan gitu nah ya sebenarnya kita mau bilang penghancuran lingkungan penghancuran alam penghancuran hutan itu bukan hanya sekedar apa namanya menghancurkan hutannya gitu tapi disana ada kebudayaan spiritualitas dan itu yang hilang yang dan juga tidak bisa kembali gitu tidak bisa dipulihkan sehingga gitu ya saya mau mengajak kita untuk melihat sebenarnya semua cerita tadi ya semua cerita penghancuran gitu ya dan Omnibus Law ini sebagai sebuah tindakan negara dalam membuat regulasi atau perundang-undangan itu sebenarnya adalah bagian dari tindakan sistematis negara melakukan kejahatan ekosida gitu nah apa itu kejahatan ekosida gitu ya kita melihat di buku ekosida yang sudah diproduksi oleh Walhi tahun 2005 menjelaskan bahwa gejala eksploitasi yang masif terhadap sumber daya alam secara terbuka menurut kenyataannya yang telah mengarah pada tindakan pemerusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup gitu nah ini ada di dan mengancam masa depan generasi yang akan datang kemudian Paul Higgins dia public lawyers gitu ya dan dia mempropos sebenarnya agar kejahatan ekosida masuk sebagai kejahatan kelima selain kejahatan kemanusiaan selain genosida kita tahu kejahatan perang kemanusiaan kemudian agresi memasukkan mencoba untuk memasukkan ini ke PBB gitu ya dan ini sebenarnya adalah upaya untuk melihat kejahatan lingkungan ini bukan hanya sebagai kejahatan lingkungan biasa gitu tapi memang kejahatan yang luar biasa nah Paul Higgins menyatakan bahwa ekosida itu sebagai loss or damage or destruction of ekosistem yang sebenarnya secara umum mau bilang ada di slide berikutnya ya jadi unsurnya kerusakan yang meluas kepunahan ekosistem disebabkan oleh manusia dan atau yang lain dan berkurangnya penikmatan kedamaian di satu teritori nah ini yang coba di apa namanya dipropos dan kita mencoba mendalami berbagai tadi ya Quina udah cerita kasus per kasusnya kemudian juga Hindun juga memperlihatkan bagaimana regulasi negara di sektor energi gitu nah kita ingin melihat apakah saya mengambil satu kasus satu kasus aja untuk mempermudah ini gitu ya dan menarik kita untuk melihat apakah ini kejahatan ekosida tindakan yang akan dilakukan oleh negara lewat LUU Omnibus Anak-anak yang mati di lubang tambang di Kalimantan Timur sudah 34 anak kurang lebih ya saya lupa jumlah persisnya tapi sudah lebih dari 30 anak yang mati di lubang tambang batubara di Kalimantan Timur nah satu kalau kita melihat dari apa yang kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Poli Higgins itu sudah memenuhi semua kerusakan yang meluas itu sudah di depan mata kepunahan ekosistem gitu ya kemudian orang juga nggak bisa lagi merasakan kedamaian karena ruang hidupnya dihancurkan dan ini memang masih menjadi perdebatan apa namanya dalam kasus Lapindo kalau kita ingat yang lalu kenapa kasus Lapindo tidak bisa masuk atau tidak bisa kita sebut sebagai sebuah kejahatan ekosida menurut Komnas HAM waktu itu karena belum terpenuhinya unsur niat sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi ketika kita mengatakan ini kejahatan ekosida dianggapnya semua kebijakan negara termasuk kebijakan ekonomi itu nggak ada yang tujuannya untuk menghancurkan merusak tetapi tujuannya katanya untuk kesejahteraan dan seterusnya nah inilah yang ingin mau kita tafsirkan berbeda bahwa kalau kita pakai definisinya si folihigen sebenarnya kita cukup bicara di dampaknya tidak perlu unsur terencananya atau unsur tindakannya karena untuk kasus-kasus lingkungan hidup memang sulit untuk dibuktikan tapi kalau kami melihat RUU Omnibus Law ini justru menjadi niatan dari negara untuk semakin memasifkan bencana ekologis penghancuran lingkungan penghancuran ekosistem dan tentunya berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia Mbak Alin tiga menit lagi ya terakhir sebenarnya jadi justru saya ingin mau bilang bahwa RUU Omnibus Law ini adalah jalan negara untuk justru melakukan kejahatan ekosida saya mau mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup kemarin Ibu Siti Nur Baya di dalam forum JLF kemarin di bulan Mei 2020 dia sudah mengutip kata ekosida tapi saya mau mengingatkan bahwa ekosida itu aktornya adalah negara kalau dia memfasilitasi lewat regulasi atau kebijakan dan RUU Omnibus Law ini adalah salah satu bentuk mungkin itu Kang Yogi sedikit dari saya terima kasih untuk kesempatannya oke terima kasih Mbak Alin dari Mbak Alin mulai dari pertanyaan sebenarnya ini undang-undang cipta lapang kerja atau kemudahan berinvestasi karena selalu diawali dari keluhan korporasi terhadap negara bahwa ada tiga hambatan investasi pertama soal buruh yang terlalu banyak protes dan lain-lain soal tanah dan yang ketiga adalah instrumen nikuan hidup terus kemudian bahkan asosiasi pengusaha pernah melakukan juga judisi review terhadap UPLH dan kemudian poin-poin yang di GR itu sekarang muncul dalam RUU Cipta Lapang Kerja artinya ini bukan suatu hal yang baru tapi juga memang dari dulu ini menjadi ganjalan dari para pengusaha dan ini coba terus untuk diterobos melalui kebijakan-kebijakan nah tadi Mbak Alin juga meng-highlight beberapa misalnya ini reji-reji kotoran desbikrib terus kemudian masalah batu baramu retumitos gitu ya dan lain sebagainya tetapi kemudian termasuk juga masalah pemusahaan kekuasaan nah tapi kemudian yang saya catat adalah wanti-wanti dari Mbak Alin misalnya RUU Pemilu juga akan mulai di otak artik artinya mulai dibahas dan lain sebagainya mungkin akan ada RUU baru artinya ini tidak hanya melulu bicara masalah ekonominya saja politiknya juga kemudian kita harus mencoba untuk melihat itu nah masalah sengkarut kewijakan betulkah bahwa Omnibus Law ini mengatasi sengkarut kewijakan Mbak Alin ingetin dulu ada tab MPR tentang PAP SDA yang sama sekali tidak pernah dijalankan hingga detik ini nah terus kemudian beberapa hal yang kalau menurut saya penting untuk digarisbawahi bahwa kita ini adalah negara yang kemudian banyak sekali terjadi bencana ekologis dan tentu juga melahirkan fungsi ekologis tetapi sebenarnya tidak ada satupun kewijakan yang kemudian mencoba untuk mengantisipasi itu ya kan karena bencana ekologis sepanjang tahun fungsi ekologis sepanjang tahun seharusnya fokus ke sana yang dilakukan oleh negara terus kemudian ini merupakan pelanggaran ham oleh negara yang sifatnya by commission secara aktif artinya tindakan negaranya gitu nah terus penghilangan hak-hak hidup sumber-sumber kehidupan ikatan tenurial pengacuran kebudayaan dan spiritualitas jadi kalau kita berkaca dari yang apa namanya Sidoarjo Lapindo gitu itu udah jelas ya ikatan tenurialnya memori kolektifnya udah hilang gitu ketika kampungnya juga ikut hilang dan lain sebagainya bahkan mungkin sejarah gitu sejarah bersama ya tadi pengacuran kebudayaan dan spiritualitas juga ikut hilang nah terakhir tadi ini perlu digaris bawahi saya rasa ini adalah bagian dari tindakan sistematis negara melakukan ekosida gitu ekosida itu seperti apa paling tidak tadi ada beberapa catatan gitu gejala-gejala nya itu adalah ada gejala-gejala eksploitasi yang masif pengerusakan dan pemusnahan terhadap ekosistem dan lingkungan hidup mengacang ekosistem dan generasi yang akan datang nah beberapa gerakan lingkungan hidup di global mungkin saat ini juga sedang mendorong bagaimana supaya ekosida itu masuk ke dalam kategori kejahatan kelima di PBB oke itu para nasumber saya ingin ngingetin ada pertanyaan di youtube sebelum nanti ada pertanyaan lain ada pertanyaan di youtube dari Muhammad Arkan Tunas Junior dilihat dari kualitas lingkungan yang makin terdegradasi dan pembangunan yang masif baik itu pembangunan PLPU atau yang lainnya bahkan ketika mengugat ke pengadilan minim menangnya padahal jelas kerusakan lingkungan nyata oh itu sebenarnya cuma pernyataan ya tapi mungkin perlu di respon oleh beberapa teman-teman silakan kepada kawan-kawan yang di youtube untuk tulis komen jika ada pertanyaan buat para panelis buat teman-teman yang ada di rumah binar silakan ketik di Q&A kira-kira pertanyaannya apa tapi sebelum kesana saya ingin ke tiga panelis ini pertama tadi ada pertanyaan dari youtube masalah itu yang kedua mungkin saya ingin sedikit mempertajam ke mbak Hindun dulu pertama untuk mbak Hindun ini kaitannya kan juga seberit tadi mbak Hindun bilang ada bauan energi batu bara porsinya masih besar itu juga di amini oleh mbak Alin tadi tetapi kemudian masalah EBT itu semakin mengecil semakin mengecil semakin mengecil gitu ya tetapi juga kemudian ini masalah narasi aja mbak Hindun karena kadang-kadang juga kita bicara EBT misalnya seperti itu terjadi sekarang listrik misalnya baterai dan lain sebagainya itu juga ternyata juga betul secara emisi dia tidak menimbulkan polusi gitu tetapi kemudian prosesnya juga kan dia menambang merampas ruang hidup rakyat dan lain sebagainya mungkin itu ada satu pertanyaan yang coba saya minta agar poinnya untuk menjawab yang kedua untuk Kuina ini kaitannya dengan ini orang seringkali kemudian misah-misahin Kuina ada RTRW ada RGTP3K padahal kan semuanya nyambung dan lain sebagainya terutama RGTP3K itu jalan juga jadi fokus di teman-teman yang hari ini menggarap isu energi padahal kita tahu kebanyakan PLT itu adanya di sepadang bibir pantai gitu nah kira-kira tanggapan Kuina seperti apa nah terus untuk Mbak Alwin ini menyangkut tadi itu Mbak Alwin menyangkut masalah ekosida Mbak Alwin tadi mencontohkan misalnya yang apa porong Sidoarjo tadi mencontohkan misalkan salah satu contohnya adalah yang apa namanya anak-anak yang mati di luang tambang tapi kan itu rentang waktunya cukup lama bertahun-tahun tapi bagaimana dengan porong tadi menurut Komnas HAM itu belum bisa karena tidak terpenuhnya usur niat gitu tapi kan kadang-kadang kayak gini-gini agak susah juga dibilang niat orang juga tidak niat untuk membunuh niatnya membangun bukan membunuh Mbak Alwin tapi saya pengen Mbak Alwin memperdalam di situ supaya kemudian teman-teman yang hadir baik di room webinar maupun di Youtube itu bisa lebih bisa lebih jelas gitu melihat ekosidia itu seperti apa mungkin dari Mbak Hindo ya terima kasih Kang Yogi jadi tadi pertanyaannya secara narasi gitu ya pada saat memang kita istilahnya memprotes keras terkait dengan dominasi batu bara gitu opsinya adalah energi terbarukan tapi energi terbarukan sebenarnya juga bukan apa ya pilihan yang dilihat benar-benar pilihan yang sangat ideal gitu karena ada jejak kerusakan juga nih ternyata kalau kita bicara energi terbarukan nah ini gimana jadi mungkin saya lebih ingin melihat perspektifnya atau Mbak Hindun gini ditambah satu lagi pertanyaannya terus begini kalau dari energi terbarukan misalnya yang diusulkan teman-teman masyarakat itu kan juga keluaran listriknya tidak segede kalau lu membangun PLTU dan sebagainya itu apa kabar industri gitu kira-kira ya betul jadi sebenarnya gini yang pertama adalah bicara intermitensi ya intermitensi itu maksudnya energi terbarukan itu beberapa resource yang dianggap sustainable gitu itu sebenarnya tingkat apa ya kestabilan pasokannya itu cukup rendah gitu ya karena kan let's say kita bicara angin misalkan kita bicara tenaga surya gitu itu mungkin nggak se-stabil kalau kita bandingkan dengan PLTU atau gas gitu atau diesel gitu ya dan kalau dilihat dari oke opsinya energi terbarukan yang lebih stabil apa kita bicara misalkan geotermal gitu atau mikrohidro itu sebenarnya jauh lebih stabil tapi kan geotermal juga ada prakondisinya gitu jadi kita juga harus melihat kalau kemudian kita mendukung energi terbarukan itu juga tidak dalam kondisi bahwa renewable energy at all cost gitu ya jadi yang penting energi terbarukan dan apapun kemudian kita korbankan sebenarnya tidak seperti itu juga karena kita tidak mau sebenarnya melihat energi terbarukan ini perilakunya sama eksploitatifnya dengan energi fosil jangan sampai kemudian itu terjadi gitu jadi ada prakondisi-prakondisi yang kemudian memang harus menjadi prasarat utama bagaimana energi terbarukan itu bisa didukung karena jangan sampai juga kita kehilangan pilihan energi yang sebenarnya berkeadilan itu tadi jadi jangan sampai kemudian yang penting energi terbarukan kegusur gak apa-apa deh gitu misalkan kayak gitu itu juga bukan sebuah trade-off yang sebenarnya diusung juga oleh masyarakat sipil gitu dan jangan sampai yang tadi saya bilang energi terbarukan pilihan beberapa pilihan energi terbarukan yang kemudian sifatnya bisa sangat eksploitatif pada saat misalkan safeguard-safeguardnya tidak terpenuhi itu juga biasanya adalah pemainnya pemain-pemain besar gitu ya sedangkan disini kan kita juga bagian kita mengkritisi dominasi batubara itu adalah juga bagian kita mengkritisi kepemilikan batubara oleh segelintir elit gitu jadi semuanya benar-benar serba terpusat kalau kita bicara PLTU batubara baik itu mulai dari pertambangan batubaranya sampai PLTU-nya hanya mereka-mereka yang punya kapital besar dengan support dana-dana misalkan bantuan dana dari luar bantuan dana dari beberapa institusi financiers yang mampu melakukan itu gitu jadi dimana nih bagian demokratisasi energinya gitu nah demokratisasi energi ini sebenarnya hanya bisa dicapai dengan kita memanfaatkan energi terbarukan karena apa skill apa rangenya untuk energi terbarukan bisa kecil banget bisa besar juga biasanya pemain-pemain besar ya lagi-lagi kita akan bicara hanya mereka-mereka yang punya kapital besar tapi kalau kita bicara sebenarnya kita secara perorangan bisa gak sih menghasilkan energi saya punya rumah atau masjid atau komunitas gitu ya apapun gereja atau sekolah rumah tangga aja bisa gak sebenarnya kita menghasilkan energi sendiri itu bisa dan itu hanya bisa dicapai dengan kalau kita memanfaatkan energi terbarukan gitu jadi energi terbarukan juga harus dilihat bahwa ini adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap sistem kapitalis yang menguasai sistem energi kita gitu tapi lagi-lagi yang sustainable adalah sistem-sistem energi terbarukan yang sebenarnya dikembangkan oleh kelompok-kelompok kecil masyarakat desa komunitas gitu ya itu akan jauh lebih sustainable sebetulnya nah itu yang harus kita lihat bagaimana inisiatif-inisiatif seperti itu juga jangan kemudian menjadi inisiatif yang hanya jadi bubble-bubble kecil tapi inisiatif yang kemudian bisa kita ekskalasi bisa direplikasi juga gitu ya di berbagai atau di begitu banyak tempat sehingga kemudian bisa masif juga gitu itu terus kemudian yang kedua adalah kalau kemudian energi terbarukan tadi pertanyaan kedua adalah energi terbarukan kan sebenarnya juga punya jejak kerusakan gitu iya memang betul gitu ya tapi kita melihatnya juga energi terbarukan ini tingkat kemajuan atau tingkat perkembangan teknologinya itu signifikan sekali jadi bagaimana kondisi teknologi yang ada saat ini dibandingkan kondisi teknologi yang ada 10 tahun kebelakang itu sebenarnya sudah sangat jauh berbeda dari tingkat efisiensinya gitu itu sudah sangat jauh berbeda jadi kalau kemudian kita diberikan pilihan bahwa kalau sama-sama merusak yaudah kenapa kita nggak stay in the old system aja yang memang udah ketahuan gitu karena batu bara itu harus dilihat bahwa daya rusaknya itu dari hulu ke hilir jadi kita nggak cuma sekedar membandingkan apa namanya kerusakannya itu pada saat di pembangkitannya aja tapi pada saat dia ditambang deforestasinya ada gitu ya dan itu sudah kerusakan yang memang udah permanen nggak bisa diapapain gitu kehilangan topsoilnya seperti apa belum lagi tidak direklamasi dan kemudian ada anak mati di lubang tambang sampai kemudian dia proses ditransport itu juga sudah meninggalkan sebuah kerusakan juga yang secara signifikan dan kemudian dia dibakar di pembangkit gitu nah kalau kita bicara oke kalau kita sekarang bandingkan dengan energi terbarukan energi terbarukan itu diproduksinya membutuhkan material pasti materialnya beberapa akan datang juga dari beberapa material tambang gitu memang mau nggak mau itu terjadi tetapi kemudian seberapa besar nah pada saat kemudian dia diproduksi dan kemudian dia menjadi pembangkit sebenarnya pada saat dia sudah dibangkitkan menjadi listrik itu tidak ada efek samping apapun tidak ada pembakaran karbon tidak ada penghasilan polusi gitu ya jadi kalau kita trace dari hulu ke hilirnya sebenarnya kerusakannya adalah terjadi pada saat dia membutuhkan material pada saat dia diproduksi menjadi barang-barang tertentu misalkan panel apa tuh namanya turbin angin tapi lagi-lagi yang membutuhkan skala besar itu memang adalah yang akan apa membutuhkan raw material besar itu memang dalam skala-skala produksi yang sangat masif dan besar nah sekarang kembali lagi ini sebenarnya kita mau mainnya di skala apa nih gitu karena kalau misalkan kita bicara misalkan di skala rumah tangga atau di skala produksi yang kecil itu sebenarnya tidak membutuhkan apa ya proses industrialisasi yang masif juga gitu jadi mungkin itu yang kemudian juga harus dipertimbangkan pada saat memang kita dihadapkan dengan opsi gitu dan lagi-lagi juga itu tadi safeguard itu ya maksudnya safeguard itu menjadi sesuatu yang syarat atau prakondisi yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu jadi jangan sampai energi terbarukan itu punya cara atau punya behavior yang sama eksploitatifnya sama merusaknya sama menggusurnya gitu ya dengan bagaimana sebenarnya selama ini industri-industri ekstraktif kayak tambang batu bara gitu minyak atau gas gitu sama-sama perilakunya gitu dengan mereka itu sih mungkin Kang Yogi dari saya oke nanti ada pertanyaan lagi tapi saya kekuinnya dulu Mbak Alin juga tolong cek itu ada beberapa pertanyaan di Q&A sebenarnya sama ada juga dari Youtube ya di chat itu diketikin sama host nanti Mbak Hindun akan balik lagi untuk menjawab yang di Q&A dan di host tapi sekarang saya ke Kukwina dulu silahkan Kukwina oke soal hubungan antara RTRW dengan RZWP3K ya jadi ini dua hal yang sebenarnya sama-sama tentang alokasi ruang dan ini adalah dua hal yang sebenarnya harusnya sama-sama nyambung jadi permasalahan utama dalam early days implementasi RZWP3K utamanya adalah ketika ini memang masih dalam wilayah yang ada hubungannya antara darat dengan laut jadi misalnya say 4 mil dari pesisir RTRW itu belum tentu merefleksikan alokasi yang ditetapkan oleh RZWP3K di dalam RTRW masalahnya satu secara timing beda jadi ada mismatch antara periode menelurkan RTRW dengan pembuatan RZWP3K jadi udah mismatch kayak gini ya susah siapa yang bikin drama kayak gini ya pemerintah sendiri dan pada akhirnya selama beberapa tahun terakhir yang kita lihat eksperimen eksperimen antara RZWP3K nya sendiri bentuknya seperti apa bagaimana dia mengakomodir RTRW dan eksperimen RTRW nya pada saat dia kemudian dibuat bagaimana dia bisa mengakomodir juga RZWP3K yang ditelurkan sebelumnya kita lihat kemarin 2017 kalau gak salah RTRW nasional dikeluarkan lalu 2018 atau 2019 ya rencana tata ruang laut kalau gak salah 2019 2019 dan harapannya harusnya disini dijawabkan di either di PPR TRWN atau di rencana tata ruang laut ternyata di dua-duanya juga tetap gak dijawab bagaimana menghubungkan ini ya jadi kalau misalnya investor bingung kenapa dua hal ini mismatch ya sebenarnya permasalahannya ada di memang regulasinya yang punya kesempatan untuk membriging dua hal ini tidak melakukan bridging itu gitu belum lagi hubungannya dengan rencana-rencana yang lainnya misalnya gimana RTRW berhubungan dengan RPJMN dengan RPJMD dengan RUPTL atau RUPTL dengan RPJMN RPTL dengan RPJMN jadi ya ya sebenarnya pemerintah bikin-bikin sendiri sih masalahnya niatnya mungkin baik cuman gak semua hal yang birokratis itu harus diselesaikan dengan lebih banyak lagi birokrasi sebenarnya ya hal-hal hal-hal yang sifatnya merit sifatnya melintasi birokrasi itu mungkin aja bisa mempersingkat dan mematchkan antara RTRW dengan RZWP3K antara ruang laut dengan ruang darat gitu dan memang problemnya itu beberapa kali kita temuin di dalam gugatan Hakim juga belum willing untuk step in membuat ruang ketika RTRW dengan RZWP3K mismatch jadi ya kondisi hukumnya kayak gitu sekarang dari Mbak Gita sebelum ke Mbak Alin dari Mbak Gita ada pertanyaan pertanyaannya untuk semua narasumber apakah kelas penengah ada faedahnya sebagai bagian dari gerakan menolak Ibu Selaw cita kerja ayo silahkan langsung nanti ke Mbak Alin di chat itu ada dari ada faedahnya gak sih kalau kelas penengah ikut bagian dari penolak Omnibus Law gue tuh agak-agak getir takut-takut gimana gitu jawabnya karena takutnya takutnya menyesok diri sendiri ya kalau takut jangan dijawab tapi kalau mau dijawab jawab silahkan tapi menurut gue dari perspektif purely kelas menengah ya dan ini gue mungkin gak mencerminkan nilai-nilai yang kayak hardcore ecologist gitu tapi menurut gue RU Cipta Kerja soal PSN soal penempatan proyek bakalan dimana itu tuh bener-bener in faith hal sekelas menengah hak atas property ya lu punya rumah gitu dan itu bakalan sangat in faith hal sekelas menengah tabungan loh duit loh bertahun-tahun rencana hidup loh kestabilan hidup loh dan segala macem jadi ini sesuatu yang sangat berpengaruh ke kelas menengahnya sendiri jadi ya menurut gue sih buat kelas menengah berdampak apakah kelas menengah akan menjadi power yang besar untuk penolakan omnibus menurut gue iya karena ya sebenarnya salah satu masalah utama ini kan mismatch antara politikal representatif kita dengan aspirasi masyarakat yang mana ya kelas menengah itu punya suara yang gede kalau dalam political demand jadi itu sih simpelnya oke kuina balin silahkan kalau sudah baca Q&A ada beberapa yang mau dijawab juga silahkan jawab dulu yang kita ya sebagai kelas menengah kita yang juga dapat privilege dari ya karena kita dapet apa dapet pendidikan dan seterusnya gitu ya secara politik kita juga relatif lebih dekat dan lebih punya pengaruh dihitung bukan punya pengaruh juga dihitung setidaknya lah paling enggak kalau lagi pemilu dihitung habis pemilu bye-bye jadi ya pastinya sangat penting gitu ya tapi bagaimana menggerakkan kelas menengah ini kan yang kemudian jadi persoalan karena di kebanyakan mindset kelas menengah ya itu tadi bekerja itu yang formil itu ya yang jadi karyawan gitu ya dan itu memang hegemoni pendidikan kita kan gitu ya yang namanya karyawan itu lebih apa lebih baik kesejahteraannya dan seterusnya ya sama lah ketika kita bicara soal siapa sih buruh kan gak mau kita dibilang buruh ya ya seenggaknya pekerja apa krakuti blablabla gitu tapi artinya memang mindset kita yang harus berubah gitu dan inilah sebenarnya tantangan untuk bisa menggerakkan kelas menengah tapi kalau kelas menengah berfaedah itu ya sangat berfaedah pasti karena secara politik itu yang relatif didengar oleh kekuasaan dan bagaimana menggunakan pengaruh itulah yang sebenarnya harus dicoba gitu terus dicoba itu untuk untuk Gita ya sebenarnya sih dia sedang bertanya pada dirinya sendiri terus meyakinkan dirinya sendiri dia berfaedah apa enggak gitu atau lebih konkretnya mungkin gini gue peneliti nulis aja turun ke jalan ya dia lagi bingung turun ke jalan biar tetap penting itu yang dari Gita gitu ya kemudian kalau sebenarnya melihat ke Q&A gitu ya langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan gitu ya memang ini apa namanya sangat sulit apa namanya sangat sulit karena sekarang juga lagi ada keterbatasan kita untuk bisa menghadang ini secara masif gitu ya pembahasannya terus berjalan tapi apa namanya kalau terkait itu tadi ya yang setidaknya gini karena saya juga di desk politik gitu ya dan coba melihat apa namanya tadi sisi-sisi lain misalnya soal demokrasi dan politik mau enggak mau gitu ya dengan situasi yang sekarang kita juga harus dipaksa gitu ya membaca ini secara lebih jernih gitu ya dan kemudian bisa memandu kita pada untuk melakukan pilihan-pilihan atau tindakan politik ke depan misalnya tindakan politik kita adalah penghukuman atau enggak mau lagi terjebak dalam apa namanya politik yang transaksional gitu dan ini menjadi penting kesadaran politik itu yang harus dibangun terlebih dahulu gitu nah itu yang menjadi apa namanya menjadi masukan buat kita gitu ya untuk membangun kesadaran politik apalagi tadi fenomena post-truth itu kan terus-menerus memang sengaja dibiarin gitu ya sengaja dipelihara jadi elit politik memang menggunakan kerapuhan sosial gitu menggunakan isu-isu yang sensitif menggunakan kerapuhan sosial untuk memanen tadi memanen bisnis politiknya gitu ya baik menguntukkan secara ekonomi secara politik itu sih yang bisa gue jawab ya dari apa namanya dari yang dilakukan termasuk tadi kalau gue baca sebenarnya ada ini ya yang di youtube itu pengadilan lingkungan gimana gitu nah ini memang dorongan kita memang salah satunya ada pengadilan lingkungan tapi tentu ini gak bisa satu apa gak bisa mungkin dalam waktu yang dekat tapi terobosan hukum menurut kita juga penting untuk terus dilakukan ya menchallenge instrumen hukum mungkin saya sekalian masuk ya kali kan pertanyaan tadi soal kejahatan ekosida gitu ya nah salah satu tantangan kita kan di instrumen hukum baik di nasional maupun internasional ya untuk menguji apakah ini kejahatan ekosida pengalaman dari kasus Lapindo gitu ya sebenarnya mau mengarahkan apa yang terjadi di Lapindo adalah pelanggaran hambra nah Komnas HAM melihat menggunakan tentu cantolan hukumnya menggunakan cantolan hukumnya Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan disitu memang belum diakomodi yang namanya kejahatan ekosida yang baru ada kejahatan manusia dan genosida gitu itu alasan yang pertama kedua ya itu tadi alasan unsur untuk bisa memenuhi sebagai sebuah kejahatan yang rencana gitu ya karena di Statuta Roma juga begitu di Statuta Roma itu kan juga harus memenuhi unsur terencana atau niat intensi dan tindakannya gitu sebenarnya bisa debatable ya dalam kasus Lapindo sebenarnya niatnya apa gitu emangnya perusahaan berniat untuk bikin tembelam dan seterusnya dia menambang di pemukiman padat itu sebenarnya sudah menunjukkan niat kalau menurut kita gitu ya sudah menunjukkan niatnya gitu dan kalau dalam kasus yang lain misalnya kalau kita uji kasus yang lain ke jahat kebakaran hutan dan lahan itu pemberian izin itu sebenarnya sudah unsur niat pemberian-pemberian izin itu sudah masuk bisa masuk ke unsur niat gitu dan tindakannya ya membakar gitu ya dan bahkan membunuh kalau dalam kasus apa namanya anak-anak yang mati di lubang tambang itu adalah tindakannya adalah pembunuhan gitu ya membiarkan lubang mengangang tidak direklamasi itu tindakan nah itu yang tapinya memang belum ada di di instrumen karena itulah ini menjadi tantangan tantangan buat kita tantangan menguji instrumen hukum dan ham baik di nasional maupun di internasional tapi kalau kita mau bersetuju dengan pendapatnya Higgins gitu ya dia justru tidak memasukkan unsur intensi dan tindakan gitu jadi kalau kita lihat dampak yang dia prioritaskan penghancuran ekosistem yang masif gitu ya meluas dan mengancam kedamaian hidup jadi dia bicaranya di dampak gitu karena mungkin ya beralasan karena memang sulit untuk membuktikan membuktikan yang terencana itu kan apalagi kalau di pengadilan kasus kebakaran itu aja ya kalau hakimnya dung dangdut kan yang dicari koreknya korek yang bakar gitu kan padahal ini adalah kejahatan luar biasa gitu dan kejahatan sistematis karena pakai undang-undang pakai regulasi pakai izin gitu nah pemberian izin itulah yang kita mau katakan sebagai unsur rencananya udah tahu itu rentan ya tadi di area yang rentan dengan bencana tapi kok lu bangun gitu itu kan sebenarnya udah berniat nah itu sebenarnya bagaimana kita menafsirkan itu sih menurutku penting buat kita untuk terus menchallenge deskursus menchallenge narasi jadi kontra naratif kontra argumentasi gitu ya dan termasuk menchallenge instrumen hukum itu kan oke thank you kakak Alin udah capek mbak-mbak anak kalau saya kan mpok-pokan sekarang tadi mbak-mbakan saya akan menutup dengan kakak-kakakan sekarang oke kakak Alin thank you atas penjelasannya tapi ini terakhir nih kita punya waktu 15 menit mungkin masing-masing bisa 5 menit untuk closing tetapi kira-kira begini tadi kakak Hindun belum sempat membaca dan belum sempat menanggapi beberapa statement kalau mau kalian menanggapi silahkan kalau memang merasa tidak gak mau juga itu haknya kakak Hindun tetapi iseng-iseng gue pengen bilang begini PLN kan harus beli terus dari IPP batubaranya diproduksi pembangkitnya diproduksi dia harus beli terus listrik sementara kemarin kita tahu bahwa PLN juga rugi katanya semasa pandemi tapi kemudian beban membelinya jadi lebih tinggi kira-kira logika gue benar atau enggak si kakak Hindun pembangkit dibangun dia harus beli lagi lebih banyak lagi jadi kita begitu kan tadi ada pembangkit berapa gigawatt lagi sementara kemudian PLN kemudian merugi karena dia beli terus tapi tidak bisa ngejual atau gimana gue gak tahu artinya kemudian bebannya ke siapa ini ke rakyat kah ke APBNK ke manakah dan terus sekalian tutup dan lain-lain silahkan kakak Hindun 5 menit dari sekarang ya makasih Kang Yogi sebenarnya ini isu yang lagi panas juga ya kalau kita lihat trendnya di sosial media gitu ya dengan tagihan listrik gitu yang naik tanpa alasan 2 bulan terakhir orang pandemi ngerasa bengkelnya tutup salonnya tutup gitu tapi terus tiba-tiba naik gitu ada beberapa kasus yang memang punya alasan karena pemakaian yang naik tapi ada beberapa kasus yang sebenarnya juga sangat dianggal nah lagi-lagi kalau kita lihat bahwa sebenarnya PLN itu memang tidak sedang baik-baik saja gitu nah jadi kalau ditanya bebannya ke siapa selama ini yang kita tris itu justru memang lebih banyak bebannya ini kemudian ditanggung oleh APBN negara jadi kalau kita lihat di program pemulihan ekonomi nasional itu yang justru mendapatkan banyak suntikan dana itu adalah PLN dan Pertamina gitu nah pemulihan program pemulihan ekonomi nasional PEN ini kan sebenarnya ada karena menjawab krisis dari krisis pandemi COVID-19 ini kan tapi yang harus kita pahami adalah ada tidak ada krisis kondisi PLN ini sebenarnya sudah sangat buruk gitu jadi krisis dan dimasukkannya apa namanya PLN dalam program pemulihan ekonomi nasional ini jadi seperti dijadikan justifikasi juga gitu padahal dia memang udah mau collab gitu krisis memang memperburuk tapi karena yang tadi sudah Kangil disebutkan juga sudah saya jelaskan juga sudah begitu banyak keputusan-keputusan yang salah gitu ya yang diambil dari sistem energi kita yang memang membuat PLN itu berdarah-darah gitu dan ini semuanya memang ditanggung dan dibebankan oleh APBN lagi-lagi ya karena it's too big to fail gitu kalau PLN sampai kenapa-kenapa itu akan mempengaruhi juga credit rating Indonesia untuk kemudian mendapatkan pinjaman lagi padahal Indonesia nggak bisa hidup tanpa pinjaman nah ini yang ini yang kemudian kita harus melihat ini sebagai poin-poin kritis yang harus dipahami juga oleh masyarakat gitu dalam arti jangan sampai masyarakat ngerasa bahwa wah saya nggak ada hubungannya nih sama isu ini padahal sebenarnya dampaknya itu kalau mau ditarik itu sebenarnya sangat besar sangat besar sekali gitu ke kita gitu makanya tadi mungkin saya mau kembali lagi ke pertanyaan kita sebenarnya kaum menengah kalau misalkan ikut nolak Omnibus itu berfaedah nggak sih mungkin bisa kembali lagi ke slide saya yang bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat ya karena kalau kajian kritis terhadap akar masalahnya apa itu nggak dipahami dengan baik orang hanya akan merasa bahwa sebenarnya isu ini relate nggak ya sama saya isu ini berpengaruh nggak ya sama kehidupan sehari-hari saya kalau nggak berpengaruh ya udahlah gitu padahal kalau benar-benar mau dipahami akar masalahnya bahwa bagaimana ini nasib bernasib terhadap apa namanya ekonomi Indonesia kehilangan kita akan kekayaan sumber daya alam kita yang dikeruk habis-habisan dan itu keuntungannya hanya mengacu pada segelimpir elit gitu ya maksudnya permasalahan itu sebenarnya sangat kompleks ini permasalahan demokrasi permasalahan suara kita yang dibungkam nah kalau kemudian kita bisa memahami akar masalahnya ya harusnya semua masyarakat Indonesia peduli dong gitu jadi jangan sampai kita pahamnya itu hanya sesuatu yang ada di permukaan saja yang emang dampaknya sama gue apa kalau gak ada yaudahlah ya gitu emang gaji gue bakal dipotong atau hal-hal yang sesimpel itu jadi ya itu jadi kajian kritis itu memang gimana caranya memang bisa sampai juga ke masyarakat karena lagi-lagi lagi-lagi gini seluruh kebijakan yang dihasilkan ini dibuat oleh para pemimpin-pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi yang sah yaitu pemilu gitu ya jadi demokrasi juga tidak akan bisa berkualitas kalau memang pemilihnya juga tidak cerdas gitu jadi ada permasalahan juga di sana jadi memang masyarakatnya juga harus diedukasi harus melek harus paham bahwa oke kita memang sedang melawan sesuatu yang besar dan kita juga harus selalu kritis gitu jadi jangan sampai ngerasa bahwa saya pedulinya untuk isu yang deket sama saya aja lah gitu itu sih mungkin catatan dari saya Kang Yogi ya terima kasih oke thank you eh kok mpul lagi kakak dan iya kakak thank you kakak Hindun kakak Kuina itu tadi ada pertanyaan masalah pengadilan lingkungan tadi kak Hindun eh sorry kak Alin udah sedikit menjawab tapi gue yakin lu pasti punya opinion tersendiri silahkan sekalian closing jadi kalau untuk pengadilan lingkungan itu sebenarnya tricky ya dan gue tanpa bermaksud apa ya jadi ideally itu emang sesuatu yang sangat amat bagus cuman dengan dengan keadaan yang sekarang dan gue kebetulan juga sempat ngalamin peradilan khusus perikanan it doesn't work well jadi itu membuat ada banyak limitation dari peradilan perikanannya dari perkara perikanan sendiri terutama untuk multi door jadi ketika sebuah perikanan itu tapi emang heavy banget pidanaannya kan ya jadi emang agak beda sorry gue gue ini kalau yang peradilan perikanan itu dia special chamber di pengadilan negeri konteksnya adalah untuk pidana pencurian ikan atau administrasi belayar tanpa tapi konteksnya berarti pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan iya betul oke jadi baru di empat ini ya empat pengadilan baru ada ya di Indonesia ya gue lupa persisnya berapa iya iya baru sedikit lah baru sedikit baru sedikit bener oke lanjut ya intinya kalau dari peradilan perikanan ya ada beberapa limitasinya tapi tapi intinya gini apapun bentuknya sertifikasi atau peradilan atau peradilan sendiri menurut gue permasalahan utamanya adalah gimana akuntabilitas penegak hukumnya gimana independensi peradilannya dan gimana hubungan antara legislatif dengan yudikatif dengan eksekutifnya apakah eksekutif itu bisa dateng ngelobi yudikatif untuk item-item seperti PSN itu ngefek banget eh gue freeze ya enggak enggak yang freeze tadi gue itu item nomor satu independensi peradilan apakah ada safeguard untuk memastikan eksekutif itu enggak enggak bakalan bisa memaksakan prioritasnya kepada yudikatif jadi itu permasalahan utamanya kalaupun punya spesial chamber tapi spesial chambernya sleeping in the same bed dengan eksekutif kita bilang itu terjadi di spesial chamber yang kita punya itu enggak bakalan bisa bekerja oh kebanyakan sleeping in the same bed ya oke jadi ya kita tahu praktisannya gimana kita tahu walaupun enggak seblaten dulu tapi masih terjadi suwun ke kepala pengadilannya untuk kasus-kasus selama itu masih ditolerir dan itu enggak di-enforce ya sama aja oke kuina thank you terakhir kakak Alin ini sebenarnya ada pertanyaan untuk kakak Hindun tapi udah kelewat ya tapi bisa mungkin bisa dijauh sama kakak Alin sebenarnya kita warga negara Indonesia secara mental udah siap dengan ini dengan energi terbarukan itu ada pertanyaan lupa sekalian closing kakak Alin masih di-mute kakak iya iya sorry secara sumber daya kan tersedia ya cuma memang selama ini kita dicekokin bahwa yang murah itu batu bara gitu dan yang terbarukan itu emang kalau melihat dari awalnya kan ya agak mahal gitu ya tapi sebenarnya itu kan investasi panjang dan itu yang itulah dalam konteks bisnis pun gitu ya memang ada diskriminasi kan disitu karena memang monopoli dari industri kotor itu tapi kalau secara resources dan secara sumber daya manusia sebenarnya kita siap ya itu apa namanya dan sebenarnya juga udah banyak komunitas-komunitas yang mencoba mengembangkan itu sehingga sebenarnya negara itu tinggal mau dukung apa enggak kan sebenarnya ada kemauan politik ya dari negara gitu loh untuk terkait dengan ini tapi tentu saja dalam konteks energi terbarukan itu prinsip-prinsipnya jadi selain memang sumbernya yang bersih yang enggak kotor gitu ya juga kita harus juga melihat sejauh mana akses dan kontrol rakyat jadi jangan sampai juga kayak kasus di Sumatera Barat gitu ya yang geothermal tapi sebenarnya ini bukan untuk kepentingan rakyat gitu ya jadi bukan untuk pemenuhan kebutuhan di dalam tapi dibawa keluar tetap aja yang hasilin emisi juga ngangkutnya apa segala macemnya gitu ya dan jadi prinsip-prinsip itu juga penting ketika ngomong renewable energy itu juga masuk karena yang lainnya juga apa namanya di RUU EBT kan juga masukin nuklir gitu ya dan ini kita enggak mau gitu jadi emang riwa juga gitu ya tapi monopoli yang ekstraktif ini memang begitu masif nah ini yang harus kita lawan tapi soal kesiapan itu siap baik resursus kita tersedia melimpah ya dan sumber daya manusia itu kan tinggal diberikan edukasi skill dan masyarakat yang ngembangin energi terbarukan itu di kampung-kampung loh jangan salah ya di pedalaman-pedalaman itu ketau punya sumber daya melimpah sungai gitu ya mereka bangun gitu jadi enggak enggak ada alasan soal sumber daya manusia kita itu itu yang tapi yang terkait sama air uomu di buslo ini ya ini kan 16 Juli itu katanya mau diketok palu atau gimana gitu ya dan sebenarnya di tengah keterbatasan kita untuk bisa menghadang ini sebesar-besaran gitu ya ini memang jadi sangat berat gitu tapi tentu saja ini enggak boleh melemahkan perlawanan kita untuk bisa menghadang ini konsolidasi masyarakat sipil tentu jadi penting dan ya kalau gerakan kelas menengah ini dianggap punya pengaruh secara politik mungkin kita juga bisa mulai menggandeng teman-teman kelas menengah untuk bisa apa namanya setidaknya bersuara gitu bahwa omni buslo ini kita enggak butuh gitu kita enggak butuh sama omni buslo cilaka ini gitu ada banyak sebenarnya tadi ya solusi-solusi yang juga kita kasih tawarin gitu ya misalnya di sektor SDA tadi solusinya apa ya kita udah punya TAP MPR itu payung hukum kok jalanin aja gitu nah itu salah satunya mungkin itu Kang Yogi dan kawan-kawan baik terima kasih kakak Indun kakak Alin dan kakak Kuina jadi tadi kita udah dua jam lah kita semua mendiskusikan bagaimana eminoran di sektor energi akan seperti apa gitu ya dan intinya kita semua berbicara bagaimana kemudian perempasan keluar hidup kita berbicara bagaimana aku pakai bahasanya ini ya bahasanya kakak Alin bencana ekologis menimbulkan juga pengungsi ekologis juga kemudian ada state capture corruption yang digambarkan oleh kakak Hindun gitu ya bagaimana kemudian secara politik semua juga sudah dikooptasi gitu oleh kebetulan oligarki kakak Kuina juga tadi udah menjelaskan bagaimana secara kebijakan di ini semua di pengurus semua gitu nah dalam situasi seperti ini di akhir tadi jawabannya adalah melawan konsolidasi dan lain sebagainya nah buat saya sekali lagi ketemuan-temuan mengingatkan karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memisahkan gitu ya antara kebebasan berekspresi kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dengan perampasan ruang hidup itu seperti sesuatu hal yang terpisah tapi itu adalah sesuatu hal yang saling melengkapi kenapa karena kita adalah masyarakat yang pro-demokrasi sehingga dalam melakukan perjuangan juga dengan semangat demokrasi dengan semangat demokrasi diantaranya ada satu poin dimana kemudian kita memiliki hak untuk menyatakan pendapat hak berekspresi dan hak ekspresi politik dan lain sebagainya masalahnya kemudian disitu juga agak sedikit terganggu hari ini nah yang kedua saya rasa karena omnibus ya omnibus RU Cipta Kerja ini omnibus sehingga kemudian kita juga harus omnibus melawan yang ini sekaligus sebenarnya pertanyaan Mbak Gita itu cukup untuk menghantarkan ke kita semua bahwa iya harus bareng-bareng harus semua silahkan lakukan apa yang bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini sudah saatnya turun ke jalan karena ini di masa pandemi maka protokol pandeminya juga harus dipikirkan gitu kalau teman-teman bisanya nge-tweet ya nge-tweet gitu kalau teman-teman bisanya bikin mem bikin mem bisanya bikin lagu bikin lagu tapi perlawanan ini saya rasa harus muncul dari manapun siapapun dengan apa yang dia miliki bisa melakukan perlawanan selama karena saya yakin bahwa kehidupan kita terancam hari ini oke terima kasih selamat malam ke kawan-kawan semuanya sampai berjumpa kembali di diskusi kita berikutnya para panelis terima kasih peserta terima kasih sampai ketemu lagi dadah